ya berjumpa lagi dengan saya juara ngkuti pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas lima dari video pembelajaran lip sync itu membuat kembali sketsa gambar ya dengan bantuan X inkspace inkscape ya ada dua yang harus kita persiapkan dua file yaitu gambar ini bisa dilihat gambarnya ya seperti ini satu dengan background transparan seperti ini kemudian satu lagi yang harus disiapkan sketsa dari yang akan mau dibuat oke seperti ini kita akan lihat tampilannya ya ini gambar tubuh mulut oh mulut terbuka ada empat posisi mulut disini yang seperti ini dua tiga dan empat oke kita akan kerjakan dengan menggunakan inkspace oke kita buka ini inkspace inkscape adalah aplikasi yang gratis ya jadi sangat-sangat bisa digunakan oleh guru guru kita mulai yang pertama kita setting dokumennya karena kita ingin publish di YouTube maka kita harus membuat cover YouTube ya yaitu ukurannya 1280 untuk lebar dan 720 untuk tinggi ini nah setelah selesai maka tampilannya seperti ini kita bisa jump kan lebih ya seperti ini tampilan nah langkah selanjutnya yalah mengimport gambar sketsa gambar sketsa nanti akan saya tempatkan di link komen di link description deskripsi dari video ini oke kita ambil gambar sketsa ini oke ini adalah gambarnya kita bawa ke dalam bentuk ini ya kita paskan oke kita klik sembarang ya sudah pas jika ingin menampilkan lebih besar maka kita bisa zoom ya ini gambar utama ini kita bisa buat di lapis ini atau bisa nanti kalau tidak muncul di jendela bapak ibu bisa menem eh klik shift control eh tekan shift control ya di sini kita beri nama dengan sketsa oke nama ini lagi oke jika sudah kita tambah satu lagi eh tubuh oke dan satu lagi kepala ini sketsa kita kunci oke oke jika sudah kita akan masukkan lagi gambar kepala yang sudah saya buat transparan ya seperti ini oke jika sudah klik ini kita saya kecilkan kemudian saya bawa ya ya caranya seperti tadi klik import kemudian klik ini gambarnya kemudian kecilkan kemudian oke kita ulang sekali lagi ini sketsa kita akan masuk ke kepala kita masukkan import ini kepalanya ya, jika sudah kita klik ini dan kecilkan oke, kemudian geser kita paskan jika cocok ya, seperti ini ya oke, saya rasa sudah cocok ini kita pusatkan sedikit lagi oke nah, jika sudah selesai penempatan ini kita bisa membuat gambar sekisar tubuhnya ya kita balik ke sini ya, kita buat gambar sekisar dengan menggunakan kukfa abisir ya, ini untuk menggambarkan bagian dari tubuhnya ya kita gunakan ini saya ingin menggambarkan tangannya dulu oke oke jika sudah selesai kita bisa ganti dengan warna ya oke gambarkan satu lagi oke ya jika sudah seperti ini nah, kita bisa membuat terpa besar ya kemudian kita buat tangan untuk tangannya tambahkan ini lagi ya oke ini ini tergantung dari seni menggambar jika bapak ibu mempunyai jiwa dalam menggambar ini sangat mudah dilakukan kemudian tangan sebelah lagi ini oke kita sudah 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 kita geser kemudian geser oke oke kita sudah warnai lagi oke tinggal kita mewarnai bagian gambar ya oke jika sudah kita bisa gambar bagian tubuh dengan menggunakan seperti tadi bagian bajunya kita ulang kita ulang kita ulang bagi sini untuk gambar bajunya disini memang diperlukan suatu ketelitian dan kesabaran dalam membuat gambar oke kita saya berikan gambar warna merah oke disini saya pakai gambar dengan layar warna jauh agar agar lebih bagus diperlukan kita warnakan seperti warna ini ini kita ini kita bisa ambil dulu mungkin oke jika sudah kita bisa ubah gambarnya warna biru tadi ya ya warna hitam nah jika sudah kita bisa men export ya dengan kita zoom ya ini bentuk gambarnya ini sudah kita bisa kita buka dan oke zoom dan kita bisa kesihkan seperti ini ya ini untuk gambar sudah ada kita bisa klik kanan untuk gambar tubuh kita bisa kemudian 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 nah kita bisa export gambar ini ke dalam oke saya export dengan nama dengan nama tubuh oke kita lihat hasilnya export export selamat menikmati selamat menikmati yang tampilannya seperti ini apakah bisa dipisarkan nah jika sudah mungkin bisa seperti tadi gambar di kemudian di export sudah selesai gambarnya seperti ini akhirnya berhasil ini untuk gambar kita akan open ya gambarnya seperti ini tinggal kemudian kita akan membuat mulut dengan menggunakan skesa ya skesa tadi skesa kita import lagi ini gambarnya oke ya jika sudah kita akan pindahkan ini ke bagian lainnya nah jika sudah kita akan membuat kesa kita akan membuat kesa 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 mulut yang akan kita buat ada beberapa disini kita perbesar ini gambar karakternya nanti kita akan membuat mulut kita jump agar lebih mudah dalam membuat oke tetap menggunakan ini oke yang diatas ya ini untuk gambar pertama kita bisa tambahkan ini kemudian gambar kedua kita tambahkan ini nah gambar ketiga ini bisa kita tambahkan ini kemudian yang dibawahnya itu kita gambar warna kemudian yang kita tambahkan kita tambahkan kita tambahkan hai 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 ya eh seperti biasa kita jump agar lebih Dapat Seperti ini Kemudian kita ambil lagi Kurwa Nah, kemudian Taruh warna merah Ini bisa kita lakukan Dengan membesarkan Lagi Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kita lakukan Ya Oke, jika sudah Kita gambar yang ke Oke Gambar ini Seperti tadi Gambarnya warna putih Kemudian yang di bawahnya Kita gambarkan dengan warna Mega Agak ke sini Agak ke sini Ini agak Nah, jika sudah selesai Kita bisa membuang sketsa Kita bisa buang sketsa Kita bisa buang sketsa Mementik Mementik bisa kita Masukkan seperti ini Atau gambarnya Atau gambarnya Bisa kita masukkan yang ini Mungkin Mungkin ukuran bisa kita Pakecil lagi Ketika kita masukkan Ya Seperti itu Nah Gampang ya Oke, kita akan Export gambar ini Kedalam Bentuk Oke, yang pertama Kita export Gambar mulut Kemudian Satu Oke, kita export Nah, kita lihat contohnya Seperti ini Kemudian Menurut kedua Kita Kita export Apa lagi Dengan Mulut Kedua Kemudian Ada mulut ketiga Kita export Kita export Lagi Mulut ketiga Kita tambah Disini ya Seperti ini Dan yang terakhir Dan yang terakhir Mulut keempat Ya Seperti ini Kita export Kita gunakan Dengan Seperti ini Dengan Rubah Dengan mulut ke Lima E Keempat Export Nah, setelah selesai Kita akan lihat hasilnya mulut keempat belum kita ulang mulut keempat penggi ya sudah inilah hasil gambarnya kita saya akan menampilkan ini gambar pertama kedua ketiga keempat kelima nah itu saja the drawing dari saya ini baru permulaan saya akan terus memperbaiki skill saya dalam membuat gambar di in-scale terima kasih semoga tugas saya ini dapat diterima oleh mas kolik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih